Hai kotrinya sudah keluar seperti ini kotrinya yang ada di dalam apa di dalam rumah stud kopling ya sama ini ada tiang stud kopling ya tas koplingnya sudah terlepas nanti seperti ini Hai pas koplingnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar berada semua pada siang hari ini saya akan mencoba membuat video Bagaimana cara melepas stud kopling pada motor Kiwi ya seperti ini ini stud koplingnya di sini ya betul ya eh kenapa stud kopling ini saya akan tahu lepas karena pada pemakaian sekitar 18.000 km ternyata ada rembesan uli setelah saya cari-cari ternyata sumbernya di Hai hasil stud kopling ini sudah mulai rusak atau mulai haus ya baik nanti kita coba membongkarnya tentunya terlebih dahulu kita harus membongkar bakal teroli sebelah kanan yaitu juga membongkar ampas kopling oke brother stay tune one hour later oke brother eh bakal teroli sebelah kanan sudah terlepas semua ampas kopling suka terlepas semua selanjutnya adalah kita melepas atau memastikan bahwa di dalam sini ada gotri dan tiang stud ya kita lo eh kita keluarkan dulu caranya cukup mudah kita tinggal miringkan motor seperti ini satu Hai kotrinya sudah keluar seperti ini kotrinya yang ada di dalam apa di dalam rumah stud kopling ya sama ini ada tiang stud kopling ini gotri dan ini setiang stud koplingnya ya lanjutnya nanti kita melepas apa stud koplingnya dari sisi sebelah sana ini cover dari pipel sudah saya lepas sekarang kita mau melepas ini ya setiang stud kopling ini ya baterai ya ini nanti kita buka bawa baut pengunci ini ya di sini ada baut pengunci nanti kita buka pakai kopling ketok ini ya kita coba nanti eh nggak biasa saja nggak bisa diketok dulu nah seperti ini ya ya ini cukup mudah membukanya ya baut ini ya baterai kita buka hai 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 ini terlepas batnya sudah lepas dari disini kita tinggal tarik ya 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 tas koplingnya sudah terlepas nanti seperti ini pas koplingnya nah nanti kita kita repair koplingnya Hai ini ada snipernya Hai ya baterai ini tanggung snipernya ya yang apa-apa menekan ke dalam ini sudah terbuka ya senapernya ya baterai ini tanggung kita congkel ini apa eh sil studnya hai 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 Bater kita menggunakan obeng min ini ya kita coba congel pelan-pelan sil dari tuas kopling Hai ya ya terlepas ya bra derde Oke kita carikan di toko sperpat mudah-mudahan ada yang cocok oke stay kicu ini stut koplingnya ya maksud ini adalah tiang stut koplingnya ini pair stut kopling ini yang di dalam tiang yang di dalam mesin ya yang di dalam gearbox yang ini yang keluar ke stut kopling nah ini ada kotri ini ada sil ini pengunci snap ring pengunci sil dan ini adalah baut pengunci-pengunci disini biar kopling nggak gampang tertarik semoga hasilnya ini cocok dengan motor-motor yang ada di pasaran tadi saya sempat ke toko spare part motor ya ini saya dapatkan apa persamaannya mengenai sil kopling dari Kiwe dari ini sil originalnya Kiwe ini sil staternya Honda 90 Nah kita coba pasang kita coba punya Honda 90 ini aneh ya hasil stater ya Hai ternyata masuk enak yang mudah-mudahan enggak ada rembesan oli lagi ya masuk enak enggak 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 juga longgar sis Mari kita pasang oli sil dari stut kopling ya ini sudah dapat punya Honda 90 ya kita coba pasang Hai seperti ini ya kita udah setiapkan kunci sok untuk pendorong siling hai 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 semilain murahim hai 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 ketop hai 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 kurang masuk dikit hai 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 Oke selanjutnya kita kita pasang biar stutnya posisinya begini hebat ya ya jangan sampai keliru posisinya begini Hai termasukkan pelan-pelan ya Hai seperti itu tercari posisi yang pas untuk berkoplingnya udah masuk ya 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 udah masuk belah sip hai 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 sekarang kita kunci dengan buatnya ini ya 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 Oke kita kerasi dikit ini ya kita tinggal memasang stut kopling ke Hai bagian kanan ya Oke berarti kita lanjut nanti nah cukup mudah sekali kan memasang sil dari stut kopling ini ya baik pada nanti kita lanjut ke pemasangan kopling stut kopling dan kampas kopling di kalter oli sebelah kanan seperti ini ya menampilnya baterai ya hai 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 hu